Hai sahabat Kamlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri episode kedua bersama saya Titania. Podcast hari ini bertimbangkan Halalanto Yuban. Apa sih Halalanto Yuban? Kalau misalnya kalian ingat beberapa minggu yang lalu IG Story Kementerian Luar Negeri sempat bertanya kepada teman-teman sahabat Kamlu semua. Apa sih yang pengen kalian tahu tentang hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah? Nah, sekarang kita akan jawab nih. Tapi sebentar, kalian hafal gak sih negara-negara di Timur Tengah itu apa aja? Ada 19 loh. Ayo coba kita cari baring-baring di Google. Menyebar di kawasan Benua Asia sampai Afrika Eurasia, wilayah Timur Tengah itu merupakan wilayah yang kaya akan budaya. Kaya juga akan potensi kerjasama. Kerjasama apa aja yang bisa kita lakukan dengan negara-negara di Timur Tengah? Ada kerjasama perdagangan, kerjasama pendidikan tinggi, dan terutama mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja di wilayah Timur Tengah kepada warga negara Indonesia. Menemani kita hari ini telah hadir di Studio Mini Kementerian Luar Negeri, seorang diplomat yang telah sering ditempatkan di negara-negara Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Bisa dibilang beliau adalah penjuru tempat kita bertanya hal-hal mengenai kawasan Timur Tengah. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Timur Tengah pada Direkturat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Bapak Bagus Hendzaning Kobarshi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Pak, kalau misalnya saya lihat nih Pak dari CV-nya Bapak, pengalaman Bapak ini banyak banget di dunia diplomasi. Pernah posting di KBRI sana Ahdiaman, lalu di Hararir di Republik Simbapui, lalu juga di Maputo, Mozambique, KBRI Rabat di Moroko. Ini kayaknya Bapak ahli Afrika nih ya Pak? Hmm, tidak ahli juga, cuma tahu lah. Tahu dikit-dikit tentang Afrika, padahal kalau misalnya bisa dibilang Pak yang namanya Afrika ini di benak teman-teman sahabat kemur semua, pasti sangat ada apa ya di sana, apa di sana cuma yang panas aja, atau kota-kotanya maju. Boleh sedikit nggak Pak dikeritain tentang kota-kota di Afrika sana Pak? Iya, kebetulan saya di Harare, bertetangga dengan Cape Town, Pretoria, kemudian Namibia, Zambia, dan sebagainya. Nah, untuk Harare itu sebenarnya kota yang terbaik di selatan Afrika, sebelum Afrika Selatan merdeka. Oke. Jadi itu adalah negara yang menjadi backbone ekonomi dan industri, serta motor dari negara-negara Afrika. Oke Pak, berarti sebenarnya cukup maju juga dong Pak ya di Afrika sana Pak? Oh iya, konon katanya Harare itu desainnya menyerupai kota London. Oh, isi. Iya, dan ketika saya dapat cerita dari teman-teman di sana, ketika Pak Harto tahun 1992 melakukan hadiri pertemuan di sana, beliau mengatakan ini Eropa atau Afrika? Artinya, it used to be a very nice place. Tapi ketika ada krisis ekonomi tahun 2007, karena Presiden Mugabe melakukan indigenisasi lahan-lahan di sana dan timbul konflik dan kemudian Zimbabwe diberikan sanksi, maka secara perlahan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya menurut. Oke, nah ini adalah gini Pak yang menurut saya menarik dari CV Bapak. Bapak ini juga pernah ditempatkan di KBRI sana, sana A, Republik Yaman. Sekarang kalau nggak salah sudah di non-aktifkan sementara ya Pak ya KBRI kita di sana ya Pak? Iya, karena suasana keamanan dan gedung KBRI sana A yang terakhir, Kebetulan gedung itu, ketika saya masih di sana saya yang membantu untuk mengadakan gedung itu terkena goncangan roket dan mengalami kerusakan parah. Waduh, iya ya Pak ya. Jadi secara keamanan mungkin pertimbangannya kemudian dipindah atau dirangkap oleh KBRI Maskat di Oman. Tapi sekarang sudah dihentikan sementara, semoga semuanya keadaannya cepat membaik ya Pak. Jadi semuanya bisa kembali dengan normal. Sekarang kita sudah mau melanjut atau masuk ke inti acara nih Pak, yaitu kita akan membahas soal masalah Timur Tengah. Kalau bicara tentang kawasan Timur Tengah Pak, banyak sekali saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di kawasan Timur Tengah. Ya baik bekerja, berdagang maupun sedang melanjutkan pendidikan tinggi. Sebenarnya jumlah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah itu ada berapa sih Pak? Dan terutama pada situasi COVID seperti ini, bagaimana negara menjamin well-being ataupun keamanan dari saudara-saudara kita yang saat ini ada di Timur Tengah? Terima kasih. Jadi terhitung tanggal 17 Mei, jumlahnya sekitar 770.600 orang. Oke. Dan itu terdiri dari mahasiswa, kemudian telega kerja, kemudian beberapa Juma'ah Umroh, termasuk juga yang ada overstay dan segala macam. Mahasiswa lumayan banyak juga benar-benar Pak di sana? Ya, mahasiswa dalam catatan kami yang terbanyak masih di Al-Azhar. Al-Azhar, iya betul Pak. Kemudian menyusul di Saudi Arabia. Kemudian tersebar beberapa tempat, misalnya di Maroko, Indonesia, kemudian Libya, Jordan dan Libanon. Dari 770.000 sekian warga negara kita yang di sana Pak, selama masa pandemi COVID-19 ini, perlindungannya itu gimana Pak melaksanakannya? Ya, kita kerjasama dengan perwakilan Indonesia yang ada di sana. Yang pertama adalah menjamin akses informasi dan komunikasi. Dengan seluruh BNI kita ada di sana, kan prinsipnya adalah keberpihakan dan keperdulian. Jadi, berpulih dan kita berpihak untuk membantu semaksimal mungkin. Yang kedua, dengan memberikan bantuan logistik maupun tunai. Yang ketiga, jika diperlukan akan juga dibantu melakukan repatriasi, evakuasi. Kemudian, yang selanjutnya adalah menjamin terutama di era COVID-19 ini aksesibilitas kepada vaksin. Oh ya, betul banget Pak. Berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita di Timur Tengah itu semuanya dijamin dapat vaksin ya Pak? Iya, harusnya begitu. Dan kita terus mengkomunikasikan dengan perwakilan Indonesia di sana, mengkomunikasikan dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Walaupun, itu beberapa negara seperti di kawasan Teluk itu lebih advance ya, lebih cepat mendapatkan vaksin. Beberapa negara seperti Yaman, kemudian Ajazair, kemudian Libanon, masih mengalami kesulitan. Iya, betul Pak. Jadi, yang ada adalah kita memastikan, pertama, bahwa perwakilan Indonesia di sana memonitor, ada tidak warga negara kita yang misalnya terkena infeksi. Yang kedua, bagaimana mengatasinya. Kalau memang diperlukan, apa? Kerjasama dengan perguruan tingginya, atau dengan lembaga di mana mereka bekerja, agar mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah setempat. Ini salah satu bentuk dari negara melindungi berarti ya Pak ya? Iya, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan perhatian pada warga negaranya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini salah satu pertanyaan yang juga banyak sekali ditanya oleh sahabat Kemlu. Kawasan Timur Tengah itu kan, kalau bisa dibilang home of many religious sites. Betul. Baik buat umat Kristen, umat Islam. Nah, khusus untuk buat umat Muslim nih Pak. Bagaimana ibadah haji dan umrah di masa pandemi ini? Apakah dihentikan tak semua, atau gantian, atau bagaimana? Pengaturannya bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak. Ya, hal itu menjadi perhatian kita juga. Dan kami sekarang sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan pelaksanaannya, kemudian juga kapannya, kuotanya, dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada ya Pak ya? Belum ada keputusan resmi. Oke. Tapi kalau secara umum, saya kira hampir sama. Setiap orang yang masuk ke sana harus karantina, kemudian mendapatkan vaksinasi, kemudian jika dianggap perlu nanti otoritas tempat akan mengambil tindakan lebih lanjut. Oke. Misalnya perlu penanganan tersendiri gitu. Oh tapi memang berarti prosesnya itu agak sedikit lebih panjang ketimbang proses normal ya Pak ya? Jadi harus ada karantina dulu, kalau misalnya ternyata setelah dikarantina diketahui positif nanti akan ditindak lanjuti, seperti itu ya Pak ya? Ya, saya kira itu berlaku di mana saja. Di Indonesia pun seperti itu. Iya sih, benar juga sih Pak. Dan pemerintah Saudi, kami memahami mereka sangat berhati-hati. Karena kan ini, kalau normal itu kan jemaah haji itu kan 5 juta ya kurang lebih. Satu kali ya Pak itu ya? Satu kali datang. Dan itu akan menciptakan konsentrasi manusia yang sangat besar. Betul sekali Pak. Sehingga pemerintah Saudi saya kira sangat berhati-hati sekali, mencoba menimbang-nimbang, berfikir bagaimana cara yang terbaik agar jemaah yang datang selamat, warga Saudi-nya selamat, dan setelah kembalikan negara masing-masing juga selamat. Juga tetap selamat. Jadi hajinya itu mabrur lah ya Pak, kalau misalnya kita bilang seperti itu. Insya Allah mabrur. Tapi bukan berarti dihentikan sama sekali kan Pak. Jadi buat sahabat kemruh sendiri pun masih adalah kesempatan untuk berangkat haji ataupun umroh, tapi ya itu tadi mungkin perjalanannya agak sedikit lebih panjang daripada perjalanan yang biasanya nih sahabat kemruh gitu ya Pak ya? Kita berharap, kita berharap tahun ini ada pelaksanaan ibadah haji. Karena tahun lalu kan gak ada. Dan yang kedua perjalanannya sama, cuma mungkin proses dan mekanismenya agak lebih panjang sedikit. Oke Pak, moving on to the next question nih Pak. Sama ini semua pertanyaan yang kita tanyakan ke Bapak. Sekarang ini adalah hasil pooling dari Instagram story-nya Kementerian Luar Negeri kemarin Pak, beberapa minggu yang lalu. Nah ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Ini dari Makarena. Makarena namanya Pak akunnya. Dalam perspektif ekonomi, mengapa sih relasi dengan Timur Tengah itu sangat penting? Dan bagaimana kesempatan ekspor produk-produk Indonesia di Timur Tengah? Kita ketahui ya Pak, Timur Tengah emang pasar yang sangat menjanjikan lah potensial ya Pak. Apalagi mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja buat warga negara Indonesia. Nah kalau perdagangannya sendiri itu gimana Pak? Jadi, kenapa tadi pertanyaannya dianggap penting? Pertama, Indonesia itu bukan barang yang, bukan negara yang asing. Demikian pula sebaliknya. Hubungan itu sudah terjadi sejak berapa lama? Sudah bertahun, berpuluh tahun yang lalu. Kedua, banyak keturunan Indonesia, keturunan warga Timur Tengah tinggal di negara kita dan kita juga banyak yang tinggal di sana. Yang ketiga, secara pertimbangan ekonomi bahwa misalnya industri makanan halal itu menurut suatu penelitian, sampai tahun 2024 itu akan mencapai 2 triliun USD. Wow. Itu yang potensial bisa dikembangkan oleh Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah Muslim Friendly Tourism. Wah, itu tuh Pak. Itu akan mencapai 274 bilion USD. Yang dari sana pengen cari tempat jalan-jalan halal gitu lah ya Pak? Ya, intinya bagaimana menciptakan suatu pariwisata yang ramah kepada keyakinan dan tidak menimbulkan konflik atau tidak menimbulkan keraguan-keraguan terhadap orang-orang yang melakukan itu. Ya, itu potensial banget sih Pak buat Indonesia. Potensial. Kemudian fashion, dan footwear alas kaki ya. Itu sampai tahun 2024 itu diperkinkan mencapai 402 bilion USD. Wah, tuh sahabat Kemlu yang sekarang lagi punya usaha untuk buat-buat sepatu misalnya nih. Atau usaha-usaha fashion muslim itu disini berkembang banget ya Pak. Berarti kesempatannya sangat besar ya untuk hal itu. Ya, jadi ini salah satu. Ada beberapa lagi. Tapi ada yang namanya farmasi juga ada pengobatan. Kemudian kosmetik halal. Ini diperkinkan menjadi mencapai 95 bilion USD. Oh. Tama-tama tahun 2024. Jadi ini peluang-peluang yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman dari Indonesia yang berminat untuk memakai hubungan bisnis. Sehingga bisa membuka peluang bagi produk kita di pasar potensial di Timur Tengah. Iya, terutama kalau kesempatan kerja dan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Timur Tengah itu gimana Pak? Kita udah tahu Al-Azhar lah ya Pak, itu udah terkenal. Tapi selain itu Pak, apa sih kesempatan yang bisa diambil oleh sahabat-sahabat Kemlu kita yang memang saat ini pastinya masih sangat muda-muda nih Pak? Iya. Yang memang dikenal cukup lama itu Al-Azhar. Karena sudah berterlaksana terjadi hubungan itu sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, yang lain-lain misalnya ambil contoh Universitas Medinah. Itu juga sangat berkualitas dan sangat well equipped. Yang saya dengar dari teman-teman yang pernah sekolah di sana, tuition fee gratis, asrama gratis, dan bisa cuti setahun sekali ke Indonesia. Itu dibayar. Tapi syaratnya, syaratnya nilainya gak boleh turun. Oke. Yang kedua, bagi yang belajar ilmu agama Islam, itu harus menguasai minimal berapa jus hafal. Dan itu kalau turun nanti gak dapet hal lagi. Tapi itu kesempatannya bisa dicari di mana sih Pak? Sampai saat ini yang saya pahami bisa dicari di website setiap kedutaan besar negara-negara Timur Tengah. Oh tuh. Gampang banget. Google aja. Salah satu kedutaan besar di Timur Tengah. Terus cari deh tuh yang namanya beasiswa. Beneran. Tadi tuh bayangin ya. Universitas Madinah Pak. Madinah University. Madinah University. Tuition fee-nya gratis. Berarti kan gak bayar uang kuliah ya Pak ya. Buku dijamin. Buku dijamin, asrama gratis. Kurang apa aja Pak Pak. Emang kompetitif sekali masuk ke sana. Oke Pak. Ya, anak Indonesia kita pasti pinter-pinter ya Pak lah. Gitu. Anak Indonesia yang saya tahu, umumnya punya reputasi yang sangat baik. Tuh. Dan sangat dikenal sebagai siswa atau santri yang memiliki ahlak dan perilaku yang lebih baik dibanding yang lain. Wah. Jadi itu modal sosial. Buat teman-teman yang ingin sekolah di sana. Tuh. Ayo jangan ragu-ragu. Mari. Kita apa namanya, mencari kesempatan di negara-negara Timur Tengah. Tadi sekolah nih Pak. Gimana dengan kerja Pak? Ya, kalau bekerja di kawasan Timur Tengah, sekarang kita sedang ada moratorium untuk pekerja migran. Oh, karena pandemi ya Pak ya? Bukan. Terus gimana Pak? Karena khusus itu pekerja, pekerja dalam tanda kutip pekerja migran atau pelaksanaan rumah tangga itu memang dilakukan moratorium karena kita harus lebih memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Oke ya Pak. Dari mereka yang sekarang ini sebelum-sebelumnya banyak mengalami masalah dari gaji, jam kerja, perilaku, dan sebagainya. Nah sekarang yang kita dorong adalah tenaga kerja yang disebut dengan skilled workers atau trained workers. Jadi tenaga kerja yang terlatih, yang memiliki kemampuan khusus dan kompetensi yang teragritasi. Contohnya perawat. Oke. Perawat itu sangat besar permintaannya dari sana. Oke Pak. Jadi perawat itu bisa merperawat di rumah sakit, bisa perawat orang-orang tua, bisa perawat anak. Nah tapi terus dididik, dilatih dalam periode tertentu setidak-tidaknya. Dia harus menguasai bahasa Arab secara dasar. Oke. Atau bahasa Inggris. Yang kedua, memiliki sertifikasi keahlian tertentu. Misalnya dia ahli dalam bidang misalnya perawatan orang tua atau apa gitu ya. Yang ketiga juga bagi mereka yang bekerja di sana, misalnya bekerja di restoran atau di tempat-tempat makan, mereka harus menguasai peralatan-peralatannya. Oke. Yang terakhir, bekerja di lembaga-lembaga seperti industri pertambangan. Oke. Oh iya iya, perminyakan gitu ya Pak. Oh itu banyak sekali. Iya benar-benar Pak. Dan tergak kerja kita cukup dikenal baik dan loyal dan mulut-mukunya terus kerja yang sangat bagus. Karena itu dicari terus gitu ya Pak? Sebenarnya iya, karena banyak yang suka dengan bekerja Indonesia. Hanya kadangkala kalau orang Indonesia ini, kalau gak semua, tapi sangat terindu tanah air. Jadi kadangkala setelah sekian tahun, aku ingin pulang aja gitu ya. Iya. Cuma sebetulnya kalau mau agak laman sedikit, sebetulnya juga bagus. Karena akan menciptakan jejaring dan juga secara ekonomi kejahteraan juga semakin lebih baik. Iya Pak, saya jadi ingat beberapa minggu yang lalu kalau gak salah, acara kami di IG Kemlu RI itu 13 Minutes Around the World itu dari Dubai ya. Dari Kuwait. Dari Kuwait dan mereka narasumber kami itu memang bekerja sebagai perawat dan bekerja di perminyakan. Iya. Nah kalau kayak gitu cari kesempatannya dimana nih Pak? Banyak, sepanjang dia rajin surfing di Google, di media sosial, kemudian di berbagai platform-platform digital, banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya seperti beberapa teman saya alumni politeknik, mekanik dari suatu berguruan tinggi teknik terkenal di Bandung, itu jaringan alumni-nya sudah memberikan informasi. Oke. Jadi misalnya Aramco perlu, kemudian Katargas perlu, kemudian apa lagi lah gitu. Rata-rata mereka sudah punya semacam jejaring lah gitu. Tapi Pak ini mungkin pertanyaan yang banyak juga ada di dalam hatinya teman-teman sahabat Kemlu kita nih Pak. Aman kan Pak? Misalnya nih, oh ada penerimaan lawangan pekerjaan di perusahaan A di Timur Tengah nih Pak. Gimana sih caranya kita bisa tahu kalau itu tuh bukan yang abal-abal gitu loh Pak. Karena kadang-kadang pas teman-teman udah langsung udah melamar dan segala macam, terus ternyata zonk istilahnya gitu nih Pak. Itu gimana Pak? Iya PHP. Terus gimana tuh Pak cara kiat-kiatnya dan supaya kita bisa tahu, oh ini abal-abal nih, atau oh ini yuk kita kejar terus tuh, kayak apa ini Pak? Ya bisa lewat informasi dari internet juga bisa, dari teman-teman yang sudah bekerja di sana bisa. Oh iya betul. Atau dari kami di Timur Tengah bisa membantu. Oke Pak. Untuk berbicara dengan perwakilan Indonesia di negara tersebut. Misalnya kemarin ini ada dua orang alumni teknik dari Perbuan Tinggi di Surabaya, direkrut oleh perusahaan minyak di Libya. Jadi kita harus bertanya dengan teman-teman di sana, bagaimana ini perusahaan, ternyata memang itu perusahaan yang kredibel gitu ya. Kemudian juga punya reputasi yang baik ya silahkan. Tapi kalau meragukan kita bilang aja, sebaiknya cari tempat lain aja. Oh iya betul sih Pak, supaya menghindari hal-hal yang gak kita pengenin terjadilah gitu. Tapi benar kata Bapak tadi, pertama tuh yang paling gampang adalah searching dulu ya Pak di Google. Ini perusahaan kredibel enggak, kalau misalnya kredibel tapi masih meragukan lagi, mungkin bisa tanya dulu ke embasinya juga kan ya Pak ya. Bisa. Bisa tanya ke embasi, kalau misalnya mentok tanyalah ke Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direkturat Timur Tengah nih. Iya kita bisa membantu. Tapi gini, untuk teknisi di dunia pertambangan, biasanya mereka itu sudah punya milieu ya, circumstance tersendiri gitu. Jadi mereka tahu, mereka biasanya mereka tuh pernah kerja di perusahaan ini, pernah di sini, nanti balik lagi ke situ, nanti ke sini. Hanya beda mungkin dulu minyak, sekarang tembaga, nanti batu bara, nanti lagi aluminium. Cuma, lingkungannya itu-itu aja. Mereka sudah punya, networking lah ya Pak. Sudah punya jejaring yang bagus. Mereka jadi, walaupun enggak ada beritanya, tapi informasi dari mood ke mood tuh lebih, wah disana gajinya sekian loh, dan kontraknya kerja misalnya 2-3 tahun, bisa perbarui, itu banyak. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, di Afrika juga banyak sekali, bekerja di perusahaan seperti itu, dan mereka sudah, sudah, ibaratnya sudah memahami lah, alam belantara disana itu, dunia pertambangan itu seperti apa, misalnya ini dalam satu pertambangan. Tapi berarti jangan ragu, buat teman-teman sahabat kembali yang mau cari kesempatan, opportunity, di daerah-daerah Timur Tengah, pokoknya jalannya ada, asal kalian mau. Dan rajin belajar. Dan rajin belajar. Rajin belajar. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, karena kalau kita membahas masalah Timur Tengah, enggak membahas masalah ini, pastinya akan menjadi pertanyaan, karena memang banyak juga teman-teman dari sahabat Kemlu yang, apa itu namanya, penasaran, bukan penasaran sih, ini gimana sih sebenarnya nih, pasti Bapak udah tau lah, arah pertanyaan saya kemana nih, ini adalah arah pertanyaan ke Palestina Pak. Kita kan tau Pak, bahwa Indonesia, hubungan Indonesia dan Palestina itu sangat baik ya Pak, kita malah mengakui Palestina sebagai sahabat, Indonesia pun selalu konsisten dalam memperjuangkan hak dari rakyat Palestina. Bisa Bapak ceritakan sedikit, upaya apa saja nih Pak, yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk membantu sahabat kita, sahabat-sahabat kita di Palestina? Kita sudah melakukan banyak hal ya, yang terakhir kemarin ketika kita menggunakan lembaga seperti Pembeli Sikron Bangsa-Bangsa, kemudian OIC, kemudian sekarang sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai kegiatan non-block untuk membahas masalah ini, dan dukungan moral dan politik itu selalu kita berikan dengan optimal, dengan tidak tanggung-tanggung. Seperti disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin di pertemuan OIC, pertama, bagaimana menekankan agar adanya persatuan di kalangan negara-negara OIC, termasuk persatuan di antara Palestina sendiri. yang kedua, bagaimana agar setiap negara itu mengeksersis kelebihan masing-masing, sehingga bisa berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Kan negara Timur Tengah ini kan banyak sekali, ada yang baik dari segi, ada yang terunggul dari aspek geostrategi atau geopolitik, ada yang unggul dari segi kekayaan alam, ada yang unggul dari segi kebudayaan, dan sebagainya. Jadi kalau itu disinergikan, itu akan menciptakan hasil yang walaupun berat, tapi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Yang ketiga, adalah bagaimana fokus untuk kemerdekaan Palestina. Ini adalah di ultimate zone, ini adalah tujuan yang sudah harus di perjuangan dengan serius. Karena Palestina ini adalah hutang bangsa Indonesia. Jadi ketika Indonesia memperdeka tahun 1945, yang pertama kali memberikan pengakuan adalah mufti Palestina. Itu namanya Syed Muhammad Amin Syed Muhammad Amin Al-Johari. Beliau itu adalah mufti Palestina dan menyampaikan pendapatnya itu di radio Berlin. Ketika itu, dan langsung dilansir oleh Al-Ahram, harian Mesir, bahasa Arab. Jadi, nanti disusul oleh Mesir, kemudian oleh Libanon, oleh Syria. dari 10 negara yang pertama kali mengakui Indonesia di awal kemerdekaan, 7 dari Timur Tengah, 3 itu dari negara Islam. Turki, Afghanistan, dan Turki, Turki, Iran. Selebihnya, Palestina, Mesir, Yaman, Syria, Libanon, Saudi Arabia, itu. Berarti ikatannya itu sudah jauh banget ke belakang ya Pak? Sangat, sangat. Jadi Palestina itu makanya ada dalam hati dan pemikiran kita karena memang setelah konversi Asia Afrika, semua negara merdeka. Terakhir yang merdeka adalah Afrika Selatan tahun 1994. Dan setelah itu tinggal Palestina. Tinggal Palestina yang masih tersisa. Makanya perjuangan ini harus terus didorong, dikumandangkan, dan dengan tujuan satu, kemerdekaan Palestina, who state solutions, itu yang dicari. Dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Iya, itu Pak, saya juga jadi ingat kemarin ketika sedang press briefing, Bu Menlu juga sempat menyebutkan bahwa together, we have to act now. Iya, betul, betul sekali. Nah, kalau buat sahabat kayak melu ini Pak, yang mungkin apa namanya, tidak punya akses langsung ke negara Palestina maupun ke pemerintahan di Palestina, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina Pak? Yang pertama, tentu bagaimana kita menyisihkan sedikit penghasilan kita untuk mendonasikan kepada banyak di sana, ada pembangunan rumah sakit, pembelian obat-obatan, Red Crescent, dan sebagainya. Yang kedua, yang sekarang sudah juga kita lakukan adalah memberikan bantuan capacity building kepada orang-orang Palestina. Mereka banyak sekolah di Indonesia, di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, di beberapa kampus, dan saya pernah melihat tesis dan disertasinya cukup bagus ya. Dan mereka belajar ilmu-ilmu yang sangat strategis ya, kayak teknik elektro, kemudian management, kemudian akuntansi, dan sebagainya. Jadi, itu ilmu yang sangat berguna nanti, kalau Palestina merdeka, mereka bisa membangun. Membangun kembali Palestina ya. Negaranya. Yang ketiga, ya tentu dengan doa, itu yang harus disampaikan. Karena memang semua orang punya kemampuan yang terbatasan, dan saya kira salah satunya, kalau yang tadi itu, apa, bantuan capacity building akan terus, dan itu komitmen untuk terus membantu perjuangan Palestina. So, sahabat Kemlu, as easy as praying for Palestina, itu juga oke kok. Maksudnya, mungkin tidak kasat mata ya Pak, tapi kan kalau seperti itu, apa namanya, pastilah ada manfaatnya juga buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Palestina gitu Pak. Betul, betul. Bapak Bagus, Bapak Bagus, terima kasih banyak Pak atas waktunya, saya rakin, saya aja sebenarnya kalau misalnya boleh dipanjangin nih Pak podcastnya, tapi kan podcast kita memang hanya 30 menit, dan kita sudah mempunyai banyak sekali insight dari Bapak, lalu juga saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi juga sangat memberikan informasi kepada teman-teman sahabat Kemlu, walaupun saya tahu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih Pak, cuman ya... Siap kalau mau ditanya. Wah tuh, jadi kalau misalnya sahabat Kemlu masih penasaran nih, terutama buat yang gimana tadi cari kerja, atau gimana tadi perdagangan, nah itu boleh kok DM kita di Instagram Kemlu RI, nanti akan kita sampaikan ke Direkturat Timur Tengah untuk dijawab, jangan lupa disertakan email kalian ya, jadi bisa langsung dijawab oleh teman-teman di Direkturat Timur Tengah, gitu. Bapak terima kasih banyak Pak atas kesempatannya podcast ini, kembali saya tutup dengan sebuah... Terima kasih, saya juga mendapatkan terima kasih, mendapatkan kehormatan untuk bicara di sini dan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, kemudian ada manfaatnya dan kami siap untuk bekerjasama dan membantu jika ada teman-teman yang butuhkan informasi atau yang lain-lain. kami siap terbuka. Terbuka tuh, Bapaknya selalu terbuka memang. Kementerian Luar Negeri itu emang selalu terbuka kok. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Terima kasih, terima kasih. Dan seperti biasa sahabat Kamlu, terakhir saya akan membacakan sebuah quotes dari salah satu penyair ternama asal Persia, Jalan Rudin Rumi, It's your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you. Titania Rumbi dan seluruh tim podcast pamit undur diri dulu sampai jumpa. selamat menikmati.